Al-Fatihah Masih di awal-awal pembahasan tentang apa itu Bersegera untuk beramal kebajikan Allah Ta'ala berfirman Dan bersegeralah kalian Maksudnya apa? Kita bersegera Kemudian makul bihi kita Yaitu teman kita yang kita ajak berlomba-lomba juga bersegera Ini makna Yaitu kembali kepada makna perlombaan lagi Saling bercepat Bersegeralah kalian Berlomba-lombalah kalian Menuju kepada ampunan yang datang dari roh kalian Dan menuju kepada surga Arduhas sama watu wal'ar Yang luasnya itu bagaikan langit dan bumi Arduha dan seterusnya Itu sebagai apa? Jumlah Fimahali apa? Fimahali Jarin Sifat dari jannah Surga yang seluas Yang luasnya itu bagaikan langit-langit dan bumi U'iddat lilmuttaqin Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Kita lihat disini Perintahnya adalah Wasari'u Ini menunjukkan Bahwasannya Asal dari perintah adalah apa? Untuk segera ditunaikan Sebagaimana Kaidah ma'rufah di kalangan usuliyun Terjadi perselisian Tapi inilah yang benar Yaitu apa? Yaitu Al-asal fil-amar Yaktadi Apa itu? Al-faur Asal dari perintah itu adalah Segera untuk dikerjakan Buktinya apa? Buktinya ini Allah Ta'ala Perintahnya adalah apa? Untuk seseorang itu bersegera Menuju kepada ampunan Allah Bersegera untuk mencari surga Jangan ditunda-tunda Barangkali setelah ini kita Akan mengalami kesibukan Atau mengalami sakit Atau mengalami apa? Kematian Sehingga tidak mampu Untuk mengerjakannya lagi Atau yang lebih parah dari itu adalah apa? Adalah jiwa kita yang dipalingkan Sehingga tidak lagi mau Berbuat kebajikan Karena bukan karena tidak mampu Tapi karena apa? Benci kepada kebaikan itu sendiri Ta'ib Dan inilah yang dirajahkan oleh Imam Ibnul Qayyim Dan Imam Ibnul Usaimin Asal dari perintah adalah Untuk segera dikerjakan Ini ma'ruf secara syariah Dan ma'ruf secara apa? Adat istiadat Kenapa? Karena seandainya Kita memiliki Pembantu Misalkan Kita katakan Tolong ambilkan aku air minum Ternyata ditunggu Satu jam Dua jam Tiga jam Tidak datang Kita datang Ternyata dia Oh ternyata dia sedang main handphone Tanya Kenapa kamu tidak segera mengerjakan perintahku Dia mengatakan Saya juga belajar Usul fikir Asal dari perintah adalah Boleh ditunda Siapa yang rela Pembantunya semacam itu Terlalu pandai Tapi jadi rugi Merugian Adalah Kamu dijual saja Cari yang lain Cari pembantu yang cepat geraknya Ini faedah pertama Yang terkait dengan ayat ini Yaitu asal dari perintah adalah Lilfaur Untuk bersegera Kemudian yang kedua Objek dari yang diperintahkan Menuju kemana kita Berlomba-lomba itu Menuju kepada Ampunan Yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Karena tidak mungkin Ada orang yang masuk surga Dalam keadaan Dia masih punya dosa Harus dia melewati Pengampunan dari Allah Ta'ala dulu Sehingga apa Pengampunan dari Allah Ini adalah Termasuk puncak yang tertinggi Sebagaimana dijelaskan oleh Syakul Islam Ibn Taymiyah Di dalam apa Di dalam majmuk fatwa beliau Bahwasannya termasuk Ujung tertinggi Dari seorang mu'min adalah Demi mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Ketika beliau menjelaskan Tafsir dari akhir-akhir Surat Al-Ahzab Dan yang lain-lain itu Lafadnya bagaimana itu Kita lihat dulu Biar jelas Akhir dari Surat Al-Ahzab Ya itu lebih baik Untuk kita Lihat kembali Ya itu yang Kita inginkan Ya ini Tujuan dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menawarkan Menyodorkan Amanah ke langit Dan bumi Dan gunung-gunung Dan kemudian Mereka tidak mau Kemudian dipikul oleh manusia Tujuannya apa Agar Allah menyiksa Orang-orang yang Munafikin dan munafikat Menyiksa orang yang Musyrikin dan musyrikat Kemudian apa Untuk agar Allah ta'ala itu Memberikan taubat Kepada kaum mu'minin Dan kaum mu'minat Ini menunjukkan Tujuan dari syariat Adalah untuk apa Membersihkan Kaum mu'minin Dan kaum mu'minat Nah setelah dia bersih Baru dia boleh masuk surga Dikatakan kepadanya apa Salamun alaikum Tibu'tum Fadukhuluha khalidin Salam sejahtera Untuk kalian Kalian telah bagus sekarang Dan masuklah surga Dalam keadaan kalian itu kekal Maka inilah yang pertama Kemudian yang kedua Tujuan yang kedua adalah Untuk mendapatkan surga Dan ini ma'ruf Dalil-dalil yang banyak Bicara masalah apa Masalah tujuan kita adalah Demi mendapatkan surga Makanya Sebagaimana disebutkan Dalam hadis Anas bin Malik Radiyallahu anhu itu Disohi muslim dan lain-lain Karena Nabi SAW Yuxiru min an yakul Allahumma rabbana atina Fid dunia hasanah Wafil akhiroti hasanah Waqina ala banar Sering Rasulullah SAW itu Memperbanyak doa Ya Allah Atina fid dunia hasanah Berikanlah kepada kami Kebaikan di dunia Ini nakiroh Untuk menunjukkan taksir Yaitu segala kebaikan Masuk di situ Wa fil akhiroti hasanah Dan juga kebaikan di akhirat Jelas kebaikan yang tertinggi Adalah surga Dengan seluruh kenikmatannya Waqina ala banar Dan lindungilah kami Dari neraka Ketika Rasulullah Tanya kepada Salah seorang sahabat Apa Doa yang paling banyak Engkau sebutkan Dia mengatakan Ya Rasulullah Inilah Uksinu dan danata Kawala dan danata Mu'ad Wahai Rasulullah Saya tidak pandai Untuk 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 berdoa Banyak-banyak berdoa Seperti doa anda Dan doa Mu'ad bin Jabal Yang terkenal sebagai Ulama sahabat itu Kemudian Rasulullah tanya Madan danatu Apa dendanganmu Yaitu Yaitu Dikirmu yang banyak Dia mengatakan Saya minta kepada Allah surga Dan saya berlindung Kepadanya Dari neraka Rasulullah mengatakan Di sekitar ini Kami mengulang-ulang Minta apa Mendapatkan surga Kemudian disebutkan Disini Surganya itu Bukan sesuatu yang sempit Tapi dia adalah Seluas langit dan bumi Kalau seluas bumi Makruf Kalau sampai dia itu Tinggi Seperti ketinggian langit Apa hikmahnya Dijelaskan oleh Para ulama Sebagaimana dalam Hadis yang disuai Bukhari itu Orang-orang yang Sudah masuk surga Di kebun-kebun Dan di taman-taman dia Dia memiliki Kemah-kemah yang Setinggi berapa 60 dirok Tinggi sekali ke atas Atau Bukan 60 dirok Situ nadir Eh ya Situ nadir Ada yang Lebih tinggi dari itu Sesuai dengan Apa yang diinginkan Kalau tidak salah Lebih dari itu Menunjukkan apa Menunjukkan memang Perlu kita apa Area yang sangat tinggi Belum lagi apa Belum lagi dia nanti Diizinkan untuk terbang Silahkan dia melihat Dari atas Bagaimana Kebun dia Bagaimana istana dia Dan seterusnya Itu tadi baru Kemah-kemah dia di Kebunnya Bagaimana istana dia Yang tinggi menjulang itu Dan juga surganya itu Sebagaimana disebutkan tadi Dia adalah Seluas langit dan bumi Sebagaimana disebutkan Di sebagian riwayat Bahwasannya orang yang Yang paling rendah Derajatnya di surga Dia nanti Mampu melihat Mampu melihat Batas kekuasaannya itu Sampai ke Sampai ke Ufu sana Matanya diperkuat Mampu melihat Keindahan wilayah dia Sampai ke Ufu sana Itu adalah Kenikmatan yang Sangat menyenangkan Sangat mengembirakan Tayyip ini disediakan Untuk siapa Untuk orang-orang yang Bertakwa Dan kita telah tahu Hakikat takwa Yaitu apa Hakikat takwa Menurut Ibnul Qayyim Adalah Melaksanakan perintah Dan menjauhi larangan Ini menunjukkan Bahwasannya Inti ibadah Karena awal sebutnya Tadi adalah Berlomba-lomba Dengan cara apa Perlombaannya itu Dengan cara ibadah Sementara ibadah itu Dia fondasinya ada dua Yang pertama adalah Melaksanakan perintah Dan yang kedua adalah Menjauhi larangan Nah ini baru dikatakan Sebagai orang yang Bertakwa Dan manakala Surga itu tadi Disediakan Untuk orang yang Bertakwa Sifatnya adalah Sifat Apa itu Sifat At-takwa Ini menunjukkan Semakin bagus Ketakwaan seseorang Semakin tinggi Derajat dia di surga Maka semakin bagus pula Surga dia Dan semakin luas Kekuasaan dia Di dalam Surga itu Allah ta'ala Berfirman Sesungguhnya orang yang Paling mulia Di sisi Allah Adalah Yang paling bertakwa Ini menunjukkan Ketakwaan itu Bertingkat-tingkat Semakin tinggi Ketakwaan dia Maka semakin tinggi Derajat Surga dia Semakin tinggi Derajat dia di surga Semakin bagus Kenikmatan yang Dia dapatkan Demikian pula Termasuk Sebab datangnya Ampunan adalah Apa? Takwa Manakala Pahala Ampunan tadi Dikaitkan Digantungkan Kepada Takwa Menunjukkan Semakin Bagus ketakwaan Seseorang Semakin besar Dia mendapatkan Kesempatan Untuk Diampuni Dusa-dusa dia Sebagaimana firman Allah Ta'ala Di dalam surat Al-Ahzab itu Yang mana Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Wahai orang-orang Yang beriman Bertakwalah Kalian kepada Allah Dan ucapkanlah Kalimat yang lurus Nisaya apa? Allah akan Memperbaiki Amalan kalian Dan akan Mengampuni Dusa kalian Ini menunjukkan Semakin Dia bertakwa Semakin besar Tiket untuk Mendapatkan Pengampunan Yang semakin banyak Kemudian Lafat U'iddat Telah disediakan Ini adalah Akidah Ahlu Sunnati Wajah Ma'ah Bahwasannya Surga itu Telah ada Dan tahan Kepada siapa Orang-orang Muqtazilah Yang mengatakan Bahwasannya Sekian banyak Ayat yang Menyebutkan Surga itu Sudah ada Ini tidak benar Itu sekitar apa Pemahaman yang Yang sekitar Dugaan saja Al-Quran itu Hanya mendatangkan Dugaan Kata mereka Padahal Awad Ta'ala Telah mengatakan U'iddat Fi'ilmadi Menunjukkan Telah disediakan Sementara Orang Muqtazilah Dia membantah Mereka mengatakan Seandainya Allah telah Menjadikan Surga itu Ada sekarang Nisaya Itu adalah Abus Itu kesiasiaan Itu menunjukkan Apa mereka Lancang kepada Awad Ta'ala Mengatakan Awad Ta'ala Telah berbuat Sia-sia Seandainya Surga itu Sekarang ada Dan ini keliru Kenapa Sekian banyak Hikmah Awad Ta'ala Siapkan Dengan adanya Surga sekarang Di antaranya Apa itu Sebagai apa Sebagai Sebagai pahala Untuk para nabi Para nabi Sudah bergembira Di dalam surga Kemudian juga Sebagai pahala Bagi orang-orang Yang mati syahid Mereka sudah ada Di surga Bernikmat-nikmat Demikian pula Untuk orang-orang Mu'min Yang lain secara umum Sebagaimana Dalam Hadis Siapa itu Ka'abin Malik Hadis Soheh Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bahwasannya Ruh kaum Mu'minin Ruh orang Mu'min itu Makan dari Buah-buah Surga Seandainya Surga belum ada Kenikmatannya Kurang Kenikmatan Orang Mu'min itu Kurang Di dalam Alam Kuburnya Ini menunjukkan Bahwasannya Tidak sia-sia Allah sudah Menciptakan Surga Sekarang ini Karena Sekian banyak Orang Sedang Mendapatkan Nikmat Sekarang Di dalam Surga Tayyip Ilahunamallahu Ta'ala Atlam